Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma Nah, aku kemarin habis melahirkan Anak kedua itu naik berat badan sekitar 30 kg Melahirkannya dalam proses SC nih Pada waktu yang pertama itu Perut aku bisa langsung rata dalam waktu 4-5 minggu gitu kan ya Tapi entah kenapa di anak kedua ini Udah 6 mingguan perut aku tetap gak rata-rata Masih kelihatan kayak hamil 7-8 bulan gitu kan Sebenarnya perut wanita setelah melahirkan itu sangat wajar sekali Terlihat masih membesar Itu dikarenakan ukuran rahim yang perlu waktu pula untuk mengecil Biasanya diperlukan waktu 4-6 minggu Rahim berkontraksi hingga mencapai ukuran Seperti sebelum melahirkan nih Sama kayak otot-otot perut kita Namun ada kondisi yang disebut biastasis rekti Dimana akibat otot-otot wanita yang meregang dan membesar Saat melahirkan itu tidak bisa kembali seperti semula setelah melahirkan ya Jadi otot-ototnya mengalami kelemahan Apalagi akibat adanya hormon relaksin Hormon relaksin ini ada saat wanita hamil berfungsi untuk merenggangkan otot-otot perut Serta area tulang panggul agar bisa membesar dengan optimal sesuai ukuran bayi Nah saat melahirkan hormon relaksin ini berfungsi untuk membesar area otot-otot misfi Agar bisa membesar sesuai ukuran baby gitu kan ya Namun ternyata hormon relaksin ini masih bisa bertahan hingga 5-12 bulan setelah wanita melahirkan Secara normal jika kita ingin mengecilkan perut Itu disarankan untuk olahraga melatih otot perut Seperti sit-up, push-up, aerobik gitu kan Namun sayangnya bagi wanita setelah melahirkan Akibat adanya hormon relaksin ini Yang melonggarkan area-area perut Apalagi yang menderita diastasis rekti Dimana otot-ototnya mengalami kelemahan Jaringan ikatnya juga melonggar Ketika melakukan olahraga latihan otot perut Yang menguatkan otot-otot gitu kan ya Bukannya ototnya menjadi lebih kecang Tapi malah akan semakin memperburuk diastasis rekti tersebut Maupun semakin memperbesarkan perut setelah melahirkan nih Jadi banyak banget wanita yang setelah melahirkan Pengen perutnya kecil dengan olahraga latihan otot Tapi malah perutnya tidak mengecil-mengecil gitu kan Jadi perut kita membesar itu bukan karena lemak Tapi karena adanya pergangan otot-otot Akibat hormon relaksin yang masih beredar pada tubuh Jika dibiarkan terlalu lama Sampai hormon relaksinnya selesai beredar gitu kan ya Itu bisa saja menjadi pembesaran perut yang permanen Dan semakin susah untuk dikecilkan Makanya setelah melahirkan wanita disarankan untuk menggunakan bengkung Dimana bengkung ini digunakan wanita Indonesia dari zaman dulu Untuk membantu mengecilkan perut dan menjaga bentuk tubuhnya Agar tetap seksi dan langsing setelah melahirkan Nah kalau bengkung kan makanya lumayan ribet ya Nah makanya sekarang zaman udah modern Kita pakai yang namanya korset nih Korset ada banyak banget di pasaran Ada yang dari karet, latex Aku sendiri karena habis melahirkan SC Aku tunggu sampai 6 minggu Perut aku gak kecil-kecil Tetap aja kayak hamil 7-8 bulan gitu kan ya Setelah membanding-bandingkan beberapa review Akhirnya pilihan aku jatuh pada Korset latex body liceus 29 steel bones Yang ada tormalinnya Kenapa kok body liceus? Yang pertama jujur banget masalah harga ya Dimana banyak banget korset latex Itu yang ukurannya Kita perlu beli 2-3 kali Sampai ke ukuran perut sebelum melahirkan Dan itu lumayan presi banget ya Korset latex body liceus Dia ada extendernya nih teman-teman Jadi aku gak perlu beli ukuran double Untuk mengecilkan perut Cukup beli yang lingkar perutnya saat sebelum hamil Lalu aku tambahin extender Jadi setelah ukuran perutnya kembali seperti semula Extendernya aku lepas gitu kan Yang kedua aku udah sering banget pakai yang namanya korset Cuma aku penasaran banget nih sama korset 29 steel bones latexnya body liceus Dimana korset ini itu berisi 29 steel bones yang kokoh untuk membentuk lekuk pinggang Jadi biar kayak pinggang hourglass gitu Dan yang bikin aku penasaran adalah tormalinnya Nah tormalin ini berfungsi untuk mengurangi retensi cairan pada tubuh Mempercepat pembakaran lemak Maupun mempercepat pengecilan perut Serta melancarkan sirkulasi darah dan detox pada tubuh nih Jadi penggunaan korset itu sebenarnya lebih cepat lebih baik Jika kalian melahirkan normal Korset bisa langsung digunakan setelah melahirkan Untuk membantu mengecilkan perut Namun jika melahirkan secara SC Karena itu menekan perut Takutnya mengganggu jahitan Disarankan untuk menunggu sampai proses penyembuhan luka SC Benar-benar sembuh secara total Baru menggunakan korset body liceus ini nih teman-teman Jadi setelah 6 minggu pasca SC Setelah bekas operasi SC itu benar-benar sembuh total Jadi ketika dipakai jalan bangun berdiri Itu sama sekali gak nyeri Dipakai bersin Ketawa juga fine-fine aja Diraba juga enak-enak aja gitu kan Itu tanda bahwa luka operasinya sudah benar-benar sembuh banget Finally akhirnya Aku mencoba menggunakan body liceus ini Yang pertama aku beli ukuran M Menyesuaikan ukuran perutku sebelum melahirkan Dimana ukuran perutku sebelum melahirkan itu 75 cm Dan aku tambahin extender Biar hemat gitu kan ya Setelah melahirkan perutku sekitar 85 cm Aku tambahin extender 1 Kenapa aku memilih yang 29 steel bone ini Dia ada 29 steel bones Ketika aku duduk benar-benar gak melekuk banget Nyaman banget dipakai Nggak nyesekin Terus gak berlipat-lipat perutnya Coba kalian lihat ini kan Sama sekali tidak berlipat-lipat perutnya Dan yang kedua Karena ada tourmaline nya Dalam waktu 1 jam pemakaian Itu benar-benar merasakan panas Dan cekit-cekit Kelkit-kelkit gitu di area perut Jadi kayak ada efek pemanasan gitu Nah pemakaiannya itu sekitar 7-8 jam setiap hari Jika ingin mendapatkan hasil yang optimal Nah kalau aku sendiri nih pemakaiannya itu Saat mau kerja Jadi baru bangun tidur jam 8 pagi sampai jam 5 sore Itu aku pakai Lalu aku lepas Untuk memberi sirkulasi udara pada perut aku gitu kan ya Sebelum tidur baru aku pakai lagi Sampai besoknya bangun tidur Jadi aku pakai sekitar 16 jaman lah ya Rata-rata kayaknya Dan syukurnya setelah 2 minggu pemakaian Yang awalnya Perut aku benar-benar gak ada perubahan sama sekali Setelah SC tetap besar Dan ternyata nih Setelah 2 minggu pemakaian Itu perut aku balik ke 79 cm Selama 2 minggu Itu extendernya bisa aku lepas Dan it's really really amazing banget Kalian bisa lihat before afternya Tapi tetap hal itu disertai dengan diet Makanan sehat Untuk ibu menyusui Jadi gak sembarang pakai korset doang ya Aku tetap diet Rendah lemak Tinggi protein Untuk membantu biar asinya tetap banyak gitu kan ya Nah kalau kalian tertarik Bisa beli di online shop kesukaan kalian Godelicious Tapi kalau aku sendiri beli di Shopee Godelicious Linknya ada di bawah ya Atau kalau mau kipuin reviewnya lebih lengkap Bisa langsung klik Instagramnya Bodilyseus.co Harapanku penggunaan 1 bulan Udah bisa bikin perut aku sing set Seperti remaja Eh remaja Seperti sebelum melahirkan Oke Kalau kalian ada pertanyaan Atau ada yang disisikan Silahkan komentar di bawah Dan dari teman-teman See you di video lujutan ya Bye bye Mua 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 selamat menikmati